untuk menumis kacang panjangnya disini saya menggunakan tempe setengah saja secukupnya saja setengah dan akan saya potong dan dulu saya potong kecil-kecil seperti ini dan disini saya menggunakan kacang panjang ini akan saya bersihkan saya potong juga kecil-kecil dan seperti ini penampakan dia saya potong kecil-kecil seperti ini teksturnya tidak panjang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar so sederhana sudah saya cuci bersih untuk bahan tumisnya saya cukup menggunakan bawang merah dengan bawang putih saya potong kecil-kecil seperti ini untuk digoreng ya biar wangi dan udangnya saya menggunakan sedikit saja saya buang kulit pisah dan kulit dengan isinya seperti ini oke untuk pertama-tama disini saya panaskan minyak saya goreng bawang putih dengan bawang merahnya digoreng hingga wangi dan warna bawang merah dan bawang putih kecoklatan baru disini saya masukkan tempe dia kita goreng-goreng juga setengah masak dan disini saya bagi sedikit jahe ya 2 ulas lah 2 selet oke udah masak ya semuanya baru disini saya masukkan water yang sudah saya potong kecil-kecil ya untuk teman kacang panjang juga saya menggunakan water potong seperti itu baru disini saya beri sedikit air biar jangan terlalu kering nanti gosong biarkan dia mendidih dan waternya masak baru disini saya masukkan garam ya dan saya masukkan disini udang kecilnya yang sudah saya bersihkan secukupnya saja ya udangnya tak perlu banyak juga ya sebab kita mau masak sayur ya kan sayur kacang panjang ya baru disini saya masukkan kacang panjangnya sekali semua ya sebab water sudah masak baru disini kita masukkan udang dengan kacang panjang ya biar rasa udang tetap manis nah oke ini penampakan dia sudah nampak ya kan cantik kan nah masakan kita boleh kita tutup api dan boleh hidangkan selamat mencoba terima kasih oh ya biar Natasha boleh makan kita pisahkan dan ini kita kalau mau rasa pedas kita boleh tinggal tambahkan cabai hijau dan cabai rawit merah potongan cabai rawit merah kita potong seperti ini akan tambah terakhir saja sudah dipisahkan untuk Natasha oh ya teman-teman sebagai youtube pemula tetap semangat ya semoga kita semua dimudahkan segala urusan dan keinginan kita yang sahabat-sahabat semua yang sudah sudi support saya ucapkan terima kasih saling supportnya terima kasih untuk semuanya semoga teman-teman semuanya terhibur ya oke teman-teman jemput makan untuk semuanya dan ini sambal betai tempe, udang, tahu mantap kita makan menu untuk hari ini tumis kacang panjang sama sambal tahu tempe mantap ya selamat mencoba semoga videonya bermanfaat ya oke teman-teman sekarang saatnya Natasha untuk makan siang menu hari Natasha kacang panjang tumis keret dengan udang selamat mencoba sekarang Natasha agak susah mau makan so kita buat menu hari-hari kena tukar menu baru dia mau makan biasa lah umur dia dan sekarang Natasha umur dia 2 tahun 6 bulan oke teman-teman sehabis Natasha makan sambung pula saya yang makan ya ya kak perut pun sudah lapar selamat mencoba jemput makan untuk semuanya mantap ini petainya tetap crunchy crispy lagi yang sudah sudah menonton saya ucapkan terima kasih thank you for watching untuk semuanya jangan lupa like dan subscribe teman-teman agar poplog mama Natasha dapat berkembang lagi dan mama semangat buat vlog see you di on the next vlog selanjutnya bye-bye selamat mencoba